Tapi soketnya udah habis gitu Jadi Kalau ini Method soket tersevi ini Defaultnya mengembalikan Integer Panjang data yang diterima Tapi bisa mengembalikan Non Kalau yang dikembalikan non itu otomatis Enough value Jadi Disini ada exception jika More nya itu negatif Atau false Maka exception ini Dirise Ini yang mengembalikan data Yang ada pada bapak Sender lagi Ini Metode resikinya Kalau kita bicara Mengirim dan menerima kan Server bisa Si kalian bisa Ini cuma Di sisi yang menerima data Entah itu kalian Makanya Di level aplikasi itu Ada protokol Contoh kayak http Itu di headernya Bisa dispesifikasikan Content line Berapa Itu gunanya Kita Si kalian bisa ngecek Bahwa Data yang dikirim itu Benar-benar Ukurannya cocok Nah Selanjutnya Untuk Server Dan kayak Yang pcp Saya akan gunakan Method ini Saya buat Modul Utils.py Dan saya buat Method Receive until Jadi Saya Buat method Dimana Coba menerima Karakter Tapi kalau Misalkan Karakter yang Dikembalikan Untuk titik Saya sudah Jadi Saya buat Protokol sendiri Jadi protokol Saya itu Silahkan Mengirimkan Data Data String Tapi Saya ambil Sampai Karakter titik Jadi setelah titik Saya tidak akan Ambil Ini Sebagai contoh Sebenarnya Saya bisa Saya bisa Coba menerima Semua data Dengan Bufflant Yang Yang cukup besar Jadi Disini kan Ada Resin Kalau kita Bufflant Yang 6 Seperti yang UDP 6 55 535 Itu sebenarnya Bisa Ini cuma Saya ingin Menerima data Sampai Ada karakter titik Makanya disini Saya Coba menerima Dari Socket Receive Itu Dengan panjang Buffer Itu satu Satu bar Atau karakter Dan saya Bandingkan Kalau karakternya Titik Maka Ya udah Saya sudah Jadi Nanti Kalau Di Program saya Saya mau Menerima data Itu harus Diakhiri Dengan Tanda titik Nah Ini Echo Server Tgb Jadi Saya import Socket Kemudian Dari modul Yang tadi Saya buat Dari Util Saya import Receive Antil Kemudian Ini Bedanya Antara TCP Dan UDP Kalau TCP Itu Kita Buat Aplikasi Server Itu Ada 2 jenis Socket Yang pertama Passive Socket Dan yang kedua Active Socket Apa bedanya Passive Socket Itu Gunanya Untuk Melisten Kalau ada Incoming Connection Setelah Ada Incoming Connection Maka Sistem Akan Buat Socket Baru Nah Socket Baru Ini Adalah Active Connection Jadi Yang Komunikasi Langsung Kaya Dengan Sapa Yang Active Connection Yang Passive Connection Dia Cuma Meristen Di Port Yang Ditabai Kalau Ada Koneksi Baru Ada Active Socket Gunanya Pasif Yang Pasif Gunanya Untuk Banding Ke Port Kalau Ada Koneksi Maka Ada Socket Baru Active Socket Yang Kalau Input Output Melewati Active Socket Jadi Passive Socket Itu Jadi Untuk Melisten Jadi Kalau Misalkan Saya Coba Write Atau Read Send Atau Receive Menggunakan Basis Socket Itu Tidak Bisa Kedua Portnya Berbeda Dan Passive Nomor Portnya Beda Nomor Portnya Beda Nomor Portnya Beda Jadi Kalau Koneksi Sudah Terbentuk Alamat Itu Bukan Hanya Api Adres Tapi Ada Portnya Ada Remote Address Local Address Remote Port Local Port Beda Portnya Beda Jadi Kalau Kita Lihat Kodenya Saya Buat Object Socket Adres Milihnya Ini Kemudian Tipe Socket Socket Stream Kemudian Lagi Ada Metode Yang Tidak Dijelaskan Sebelumnya Ada Method Set Socket Option Jadi Di Socket Itu Ada Beberapa Parameter Yang Kita Bisa Set Misal Satu Contohnya Adalah Socket Reuse Address Jadi Maksud Reuse Address Itu Ketika Server Dijalankan Kemudian Server Mati Maka Policy Dari Operating System Dimana Apakah Boleh Program Lain Untuk Menggunakan Port Itu Atau Tidak Ini Sebenarnya Levelnya Ke Level Operating System Kalau Misalkan Kita Tidak Menggunakan Ini Tidak Melakukan Setting Reuse Address Itu Bisa Saja Ada Exception Kalau Misalkan Kita Mau Coba Buka Lagi Tapi Step Dalam Operating Sistem Masih Ada Bahwa Socket Ini Masih Digunakan Oleh Program Yang Ada Exception Tapi Itu Jarang Terjadi Terjadi Kalau Misalkan Passive Connection Passive Socket Mati Tapi Active Socket Masih Masih Ada Itu Bisa Membuat Exception Address Already Used Aku Masih Agak Bingung Dengan Passive Maksudnya Kalau Misalnya Kayak Nttp Itu kan Pot 80 Misalnya Katakanlah IP Itu Detik Pot 80 Kalau Misalnya Kita Tenlet 80 Dari Sisi Klien Harusnya Dapat Respon Itu Respon Paket Yang Ngirim Respon Paket Itu Bukannya Tetap Pot 80 Berarti Kalau Asumsiku Koreksi Kalau Asumsiku Masih Tadi Bilang Ada 80 Harusnya Pasif Karena Lister Harusnya Dia Enggak Ngirim Paket Respon Balik Ke Klien Nah Itu Gimana Mekanismenya Beda Atau Sama Jadi Kalau Di Kodenya Pasif Socket Ini Dia Yang Memang Asset Nah Asset Ini Dia Yang Mengembalikan Dua Objek Socket Yang Terkoneksi Dengan Sikron Dan Alamat Kalau Di Reserver Kan Kalau Mekanisme Konkurrensinya Kan Sebenernya Ada Yang Memorikan Trade Atau Proses Kalau Mekanismenya Sebenernya Hampir Sama Ketika Ada Koneksi Datang Si Active Socket Itu Dipas Ke Trade Atau Di Prosesnya Kalau Yang Ini Yang Tadi Yang Port Di Active Connection Itu Lebih Lebih Ke Sistemnya Jadi Sock Apa ya Kalau Misalkan Kita Coba Sniff Itu Masih Tetap Port Masih Keput 80 Tapi Di Sistemnya Itu Untuk 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 Yang Komunikasinya Ada Active Socket Yang Portnya Beda Dengan Port 80 Yang Ini Apa Istilahnya Jadi Modelnya Penyederahannya Analoginya Kayak Proses Sama Treat Kali Jadi Tret Nggak Kelihatan Apa Sama Seperti Itu Analoginya Iya Sebenarnya Sama Seperti Itu Kalau Ada Koneksi Ya Ada Active Socket Baru Multiplexing Atau Apa Jadi Untuk Komunikasinya Dia Tidak Menggunakan Passive Socket Tapi Active Socket Karena Kalau Misalkan Kita Hanya Pakai Port 80 Itu Membedakannya Bisa Apa Ya Level Uniknya Bisa Saja Dua Dua Client Port Lokalnya Sama Jadi Kalau Misalkan Kita Pakai Detik Dot Com Port 80 Terus Disini Api Adres Web Web Browsernya Dua Misalkan Farwalk Sama Chrome Unik Uniknya Mungkin Bisa Sama Kalau Kita Tidak Menggunakan Local Port Pertanya Lanjut Jadi Sisa Pernik Pernik Pertanya sama, 5, 5, 5, 5 kemudian listan, bedanya di listan ini ada parameter parameter backlog istilahnya jadi berapa jumlah antrian yang diperbolehkan antrian si klien listan ini tombol saya parameternya 1 kemudian di servernya perulangan infinite jadi kita panggil metode reset untuk memiliki koneksi, kemudian ada socket ada socket 9 kemudian saya pilih koneksi dari socket 9 injury nah, kemudian pesannya saya gunakan metode receive, ambil nah, kita passing socket yang tadi kemudian yaudah kembalikan pesannya diterima ke client kemudian socket active ini ditutup karena sudah 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 dimenai dan print balasan di sini nah, untuk client saya buat objek socket dengan tipe soketnya shock stream untuk pgp nah, saya gunakan connect untuk koneksi ketika connect ini dipanggil maka akan ada 3-way handset kalau sukses saya kirim pesan pesan call isi pesannya adalah isi pesan pada titiknya jadi nanti server akan menerima sampai titik ini kemudian kita menerima si client menerima pesan balasan dari server receive until socketnya kemudian coba print balasan dari server adalah apa itu kemudian socketnya di close oke, demo nya sampai jumpa di setelah Jadi si client Mirimkan pesan Yang balasannya dari server adalah Isi pesan Sama sini ada pertanyaan Waktunya masih lama Udah agak lewat Udah lewat Disimpan aja buat berikutnya Ini Selanjutnya cepet aja Jadi tadi kan contoh Jadi pesannya Tidak ada processing di sisi servernya Ini contoh Kaisar Cipel Jadi Kita coba bikin pelayanan Untuk deskripsi dan deskripsi pesan Nah formatnya itu Ini format pesannya D itu untuk D-click, E untuk deskripsi Shift itu Pergeserannya berapa digit, kemudian pesannya apa Kalau belum tahu Kaisar Cipel Kaisar Cipel itu Metode Cipel Encrypsi Nah Metode-encrypsinya itu cuma Pergeseran Objek itu Nah ini contoh Saya bikin module untuk Cipelnya Jadi Jadi Kaisar Ini ada Metode Cipel Untuk melakukan Encrypsi atau Encrypsi Dan pergeserannya Berapa gitu Jadi kalau Encrypsi plus Encrypsi plus Encrypsi minus gitu Ini contohnya Ini contohnya Servernya Ini nanti slide-nya saya upload Di internet Mungkin nanti bisa Dicoba sendiri Ini tuh Client-nya Jadi kalau kita lihat Ini artinya Encrypsi Dengan Dibeser 10 kali Pesan ini Isi pesan ini Dan coba Hasil Message Yang di N2P Server Coba Diclip Dengan Diclip Sebesar Pergeseran 10 Isi pesannya Demo Sekilas Jadi kalau Isi pesan Diclip 10 Itu SCS Z Object X Nah Diclip Ini Jadi kayak Menencrypsi Yang tadi dari sebelumnya Gitu ya Terus Ini contoh Port Scanner Gitu Jadi Sebenarnya ada mentor Connect Underscore X Kalau connect normal Itu akan Kalau misalkan Connectnya Berhasil Itu akan Erase Exception Tapi kalau connect X Itu Mengembalikan Witton value Kalau 0 Berarti berhasil Kalau bukan 0 Berarti L Mungkin Reset Port Scanner Kayak endmap Gitu Oh iya Kalau mohon Coba Ini contoh Jadi di saya Pertanyaan Ada pertanyaan terakhir Ya terima kasih Pertanyaan terakhir Terima kasih.